Terima kasih Nah, let's go Nah, anak-anak kita belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam ya Oke, perhatikan Kita lihat potensi sumber daya alam Pertama, dataran rendah Kita lihat dulu yang dari dataran rendah Nah, kita lihat hasil peternakan di daerah dataran rendah Contohnya ayam, kambing, domba Hasilnya apa ya? Hasilnya misalnya telur, daging, kulit, dan susu Kita lihat lagi hasil pertanian Contohnya hasil pertanian yaitu padi, karet, dan masih banyak lagi ya Nah, kita lihat sekarang pekerjaan penduduk yang ada di dataran rendah Pekerjaannya biasanya itu dokter, guru, polisi, supir, dan lain-lain Nah, sekarang kita lihat Yang kedua adalah dataran tinggi Di dataran tinggi Hasil peternakan sapi Apa ya hasil peternakan sapi? Yaitu daging dan susu Nah, hasil perkebunannya Ada teh, kopi, brokoli, apel, dan strawberry Lanjut, kita lihat pekerjaan yang ada di dataran tinggi Apa aja ya, pekerjaan yang ada di dataran tinggi? Tikan Pekerjaan di dataran tinggi Yaitu supir pengangkut teh Pemandu wisata Pemetik teh Dan masih banyak lagi ya Nah, sekarang kita lihat manfaat Sumber daya alam bagi manusia Apa aja yang manfaat sumber daya alam bagi manusia? Yaitu pertama kita lihat tumbuhan Nah, contohnya tumbuhan seperti padi, jagung, gandum Apa manfaat dari padi, jagung, gandum? Nah, manfaatnya untuk bahan makanan Seperti padi itu Manfaatnya makanan pokok kita Kita lihat lagi contoh tumbuhan yang lain Pohon mahoni Kayu jati Manfaatnya kira-kira apa ya? Manfaatnya Bisa untuk bahan bangunan Lanjut, kita kelapa sawit, biji jarak Apa yang manfaat dari kelapa sawit dan biji jarak? Sebagai bahan bakar Yaitu biosolar Nah, lanjut lagi Jahe, temulawak, kunyit Apa yang manfaatnya temulawak kunyit? Kita manfaatkan untuk obat dan bumbu makanan Jadi, ketika mamimu memasak di dapur Biasanya sering memakai jahe, temulawak, dan kunyit untuk bumbu makanan Baik, anak-anak, kita lanjutkan Tadi tumbuhan, sekarang hewan Contohnya Perhatikan Daging, susu, kulit, telur Manfaatnya untuk apa? Untuk bahan makanan Kita lihat lagi Ulat sutra Bulu domba Biasanya untuk apa? Manfaatnya untuk bahan sandang Seperti pakaian Baju celana Nah, lanjut Kerbau Nah, manfaatnya untuk apa? Kerbau Biasanya dilakukan masyarakat pedesaan Untuk membajak sawah Namun, sekarang Membajak sawah Peralatannya Atau alatnya sudah Modern Yaitu Seperti jetor dan traktor Nah, kuda Biasanya kalian lihat Seperti di jalan raya Sering ada kuda ya Nah, manfaatnya untuk apa? Untuk mengangkut barang Sapi Sapi manfaatnya untuk apa? Untuk bahan makanan Dan mengangkut barang Kita lihat sekarang Barang tambang Nah, barang tambang Ya Pemanfaatannya sedia Yaitu barang tambang Kita lihat Contohnya yang pertama Seperti minyak bumi Minyak bumi ini juga Banyak macam-macamnya Kita lihat macam-macam minyak bumi Yang pertama itu Aptur Manfaatnya untuk Bahan bakar pesawat terbang Selanjutnya Bensin Bensin manfaatnya Untuk bahan bakar Kendaraan bermotor Solar Solar manfaatnya Untuk bahan bakar Kendaraan diesel LNG Manfaatnya Untuk bahan bakar Kompor gas Oli Manfaatnya Untuk pelumas bensin Asfal Manfaatnya Untuk pembuatan jalan Vaseline Manfaatnya Untuk salep Dan Untuk obat Ya Parafin Manfaatnya Bahan untuk lili Nah itu tadi dia Minyak bumi Sekarang kedua Batu bara Apa ya manfaat batu bara Manfaat batu bara Yaitu Bahan bakar Industri Dan rumah tangga Seperti Kompor briket ya Ketiga besi Kita lihat besi Manfaatnya untuk apa ya Untuk alat rumah Tangga Dan pertanian Keempat Emas dan perak Nah kalian pasti tahu Kalau emas dan perak Untuk apa Nah Untuk Perhiasan Kelima Marmer 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 itu Gunanya untuk apa ya Manfaatnya ya Nah Untuk bahan bangunan Atau gedung Jadi bisa dibuat Untuk rumah Ataupun gedung Nah Lanjut belerang Belerang ini Biasanya Untuk apa digunakan Untuk Bahan obat Penyakit kulit Ya Penyakit kulit itu Bisa disembuhkan oleh Belerang Contohnya seperti Kurap kadas Bisa disembuhkan dengan Menggunakan belerang Yang ketujuh Nickel Nickel itu Bermanfaat untuk Bahan pelapis besi Agar tidak mudah berkarat Sampai disini ada yang bertanya Cilran Oke anak-anak Sekarang perhatikan Usaha pelestarian SDA Ya Kita lihat usaha pelestarian SDA Yang pertama itu Tanah Tanah itu Cara menjaganya adalah Menjaga kesukuran tanah Dengan Mempemukukan Ya Pemukukan Terus Menanam pohon Di lahan yang kosong Jadi Kalau ada lahan kosong Bisa kita tanami Tanaman Dan pohon Lanjut Kedua Air Air itu Pemakaian air Dengan Hemat Jadi kita menggunakan air itu Dengan hemat Tidak Berbuangan Ya Membuat lubang Untuk persapan Air hujan Nah Kita lanjutkan lagi Yang ketiga Hutan Hutan Cara menjaga Kelestarian Ya Dengan melakukan Tebang Pilih Ya Jangan sembarangan Menebang Karena berakibat Nanti hutan menjadi Gundul Kedua Kedua Melakukan Reboisasi Jadi kalau Sudah tebang Tumbuhan Hutan itu Harus Lagi Ditanam Jadi Reboisasi itu Maksudnya adalah Penanaman hutan Kembali Keempat Hewan air Hewan air Caranya adalah Menangkap ikan Tidak menggunakan Bom Racun Atau Bukat Harimau Nah Sekarang Kita sampai Ke Persebaran Fauna Nah Pertama Di Pulau Jawa Perhatikan Apa saja Fauna di Pulau Jawa Ya Nah Di Pulau Jawa Itu ada Penyu Badak Berculah Satu Kita lihat Yang di Pulau Sumatra Pulau Sumatra Ada Ada apa saja Harimau Sumatra Dan Gajah Yang ketiga Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Itu ada apa saja Ya Nah Komodo Sampai disini Ada pertanyaan Kalau tidak ada Kita lihat Tugas Nah Ini tugasnya Kalian kerjakan Di Rumah Tuliskan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Dataran Rendah Yang Kedua Salah Satu SDA Hewani Adalah Ulat Sutra Dan Bulu Domba Sebutkan Manfaat Ulat Sutra Dan Bulu Domba Yang Ketiga Tuliskan Manfaat Dari Belerang Dan Parafin Terima Kasih Anak-anak Sampai ketemu Kembali Salam Sehat Nah Anak-anak Itu tadi Penjelasan Tentang Pemerhatan Sumber Daya Alam Jadi Video Kali ini Telah selesai Sampai jumpa Lagi Di video-video Yang akan datang Jangan lupa Jangan kesehatan Ya Terima kasih Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa